Audiobook Disclaimer Selamat datang di Audiobook Indonesia Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini Kami menginformasikan bahwa Channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia Baik dari dalam dan luar negeri Untuk membaca keseluruhan buku ini Kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda Baik offline maupun online Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda Mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan request buku favorit Anda di kolom komentar Untuk kami bacakan bukunya Audiobook Channel Membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio Bab 2. Millionaire Mindset Dulu kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat Itu bukan pertama kali Melainkan kedua kalinya saya terpuruk Tapi yang kedua itu sangat dahsyat Seluruh harta saya hilang dan utang saya juga bertumpuk Ketika itu saya memiliki beragam bisnis Tetapi dalam masa hampir bersamaan Shit happened Alias kesialan beruntun terjadi di dalam kehidupan saya Money changer saya kecurian hingga 2 kali dalam 3 bulan Kapal baju saya yang bertransaksi dalam pengiriman ke kalian Dan equatorial mining di balik papan karam dan asuransi tidak membayarnya Pabrik Kapur Hydrated Lime saya yang masih berutang ke bank kena gempa di Cilengsi Gempanya memang kecil Tetapi meretakkan tungku utama dengan harga yang mahal Traktor di query Kapur meluncur Terima kasih telah menonton Di kolektor, dikejar hukum, dikejar BPPN Dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa Bayangkan betapa kusutnya situasi saya saat itu Di tengah keputus asaan Siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah SWT Tuhan yang saya percayai 100% Saya katakan bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustasi Saya marah sekali kepada semuanya Saya menuduh kehidupan ini tidak adil Saya merasa telah melaksanakan seluruh ajaran agama Saya teringat betapa tertibnya saya melaksanakan puasa Senin Kamis selama 5 tahun tak terputus Setiap malam saya selalu bangun untuk bertahajud Yang wajib-wajib apalagi sudah pasti saya laksanakan Hitungan zakat mal dan sedekah lainnya saya bayarkan lebih dari 2,5% aturan baku Saya mendirikan panti asuhan dan mengelola 8 panti lainnya Menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat Namun ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda dan tanpa belas kasihan terjadi kepada saya Saya mempertanyakan apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapat Jujur saja saya marah kepada Tuhan Saya protes Bahkan sempat muncul keraguan dalam hati saya yang mempertanyakan keadilan Tuhan Saya bertanya kepadanya Mengapa musibah ini menimpa saya? Apalagi yang kurang dari saya sehingga saya pantas menerima ini semua Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepala saya Akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan Jangankan yang sunah, yang wajib pun saya tinggalkan Saya meragukan semuanya tentang ajaran kebenaran agama saya Saya diam, saya bertanya tak ada jawaban Saya kesal, saya murka Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya yang dulu Istri saya kembali ke rumah mertua Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam Panas tubuhnya 39 derajat celcius dan sudah tidak bisa bangun Adiknya pun mengalami hal yang sama Mereka masih balita baru berusia 4 dan 2 tahun Listrik di rumah sudah dipadamkan PLN Tidak ada makanan Tidak ada uang di tangan Dan setiap saat ada telpon dari penagi utang-utang saya Saya berutang pada lebih dari 5 institusi keuangan dan lebih dari 60 individu Dari yang utangnya sejumlah 1 juta hingga miliaran Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi utang yang mungkin sudah muak dengan saya Dengan kasarnya dia bilang akan mendatangi rumah saya sore itu dan dia akan menagih Kalau tidak dibayar maka dia akan paksa Gaya bicaranya sudah seperti preman Tumpah darah pun dia siap katanya Saya tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengasah pisau Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk Kalau memang orang itu menantang pertumpahan darah, terpaksa saya lawan Saat itu rasanya saya siap membantai orang Saya sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi Saya sudah tidak punya apa-apa, bahkan harga diri pun tidak ada Saya siap mati Kedua anak saya yang demam membujur lemas di lantai beralaskan bed cover Yang satu minum dari botol air tajin beras Yang satu hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya Saya hanya menatap kosong Ke dokter tak bisa, jalan tak bisa Karena itulah, begitu ada yang menantang harga diri saya yang sudah tidak punya apa-apa ini Saya siapkan jiwa raga Dia yang menagih, kalau datang mencari ribut akan saya bunuh Ya, pikiran laknat itu sempat terlintas di benak saya Saat itu saya berpikir, toh dia orang rantau Keluarganya tak ada di kota ini Temannya pun pasti tak banyak Kalau saya terpaksa harus membunuh dia Akan saya kubur dia di halaman belakang Tidak akan ada yang tahu Rasanya saya benar-benar sudah dirasuki dajah Saya kumpulkan barang-barang yang sekiranya bisa saya pakai untuk membantai orang Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua senjata serang Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya Dan saya tahu sekali di mana letaknya di setiap sudut rumah Kering, kering, kering Telepon rumah yang sudah diblokir dan hanya bisa menerima panggilan itu berdering Sementara saya masih melamun dengan gamang Hingga dering kesekian, barulah saya tersadar Mungkin itu si penagi hutang lagi, pikir saya Dengan gusar, saya pun mengangkat telepon Halo? Kata saya dengan kasar Assalamualaikum mas Kata suara diseberang dengan lembut Saya mengenalinya sebagai suara Pak Ali Pimpinan Yayasan Husnul Hotimah Yang kemudian dikenal sebagai rumah yatim Indonesia Panti asuhan yang saya bangun Saya pun terhenyak dan menjawab dengan nada melemah Waalaikumsalam Pak Ali Mas? Saya telepon sampai tiga kali kok gak diangkat? Lagi sibuk mas? Tanya Pak Ali dengan logat lambungannya yang khas Maaf Pak Ali, saya sedang ada kesibukan Apa kabar? Sahut saya dengan mengatur napas yang sedang emosi Mas? Dengar-dengar sedang ada masalah ya? Istri pergi, anak sakit, rumah dan isinya sudah dijual Listrik diputus Apa benar mas? Tanyanya dengan serius Dengan berat saya menjawab Iya benar Pak Ali Mbok ya kalau ada masalah begini ceritalah ke saya mas Kata Pak Ali Saya tertegun mendengar kalimatnya Kemudian lanjutnya Mas, walaupun kita miskin Yayasan kita sedang ada pegang uang Kalau mas butuh ada nih tiga juta Pakai saja dulu mas Mas berhak kok Sudah lima tahun mas membangun yayasan ini Kalau ada masalah seperti ini Mas punya hak untuk memakai atau meminjamnya mas Saya ke rumah sekarang ya Biar mas bisa bawa anak-anak ke dokter Saya antar Nyes Rasanya saat itu Barah di hati saya seakan disiram seember es batu Saya tertegun, terduduk dan menangis terseduh-seduh Saya tak kuasa menahan getaran di dada Antara haru, malu, senang, kesal, semua jadi satu Dengkul saya keduanya di lantai Tangan kanan saya masih memegang kelewang Pedang pendek yang terasah tajam Sesaat kemudian saya buang jauh Yang ada hanya diri saya tersungkur bersujud Saya salah, saya salah, saya salah Batin saya memohon tobat Tak lama kemudian Selagi saya terduduk menatap langit Di bawah pohon kelapa di teras belakang rumah saya Terdengar suara bariton yang mengucap salam Assalamualaikum Sapanya Saya pikir Pak Ali Rupanya bukan Ah, ini dia orang yang tadinya akan menagih utang dengan menantang saya Saya pun menjawab Waalaikumsalam Tanpa basa-basi dia langsung bertanya Begini Pak, utang Bapak yang 10 juta Apa bisa saya ambil sekarang? Saya hanya berkata Anak saya sakit Saya perlu uang untuk biaya anak saya Sebentar lagi ada uang 3 juta datang Terserah mas mau ambil berapa Mas yang atur Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang Marah saya sudah hilang Saya pasrah saja Oh begitu ya Pak Katanya dengan nada datar Anak Bapak sakit dua-duanya Yang berbaring di dalam itu Tanyanya sambil mengedikan kepala ke ruang tengah Ya, jawab saya singkat Oh maaf kalau begitu Saya gak tahu kalau anak Bapak sakit Sebaiknya Bapak urus mereka Uang saya gampang Saya pamit saja dulu Besok-besok kabar saya ya Pak Katanya tanpa diduga-duga Dia pun pamit pergi Dan saya masih dalam posisi bingung Lunglay di ujung bangku di bawah pohon Tubuh saya berkeringat Saya memaksa diri untuk bangun Dan mengikuti dirinya dari belakang Sambil memanggilnya Mas Saya pasti bayar utang saya Saya hanya butuh waktu Maafkan saya Mas Kalau saya kasar dan panik Kata saya Ketika dia berbalik badan Saya julurkan tangan saya Yang kemudian dia sambut Dengan jabat tangan yang erat Dan senyum di bibirnya Dia pun berkata Iya Pak Saya juga minta maaf Saya salah Mas Kata saya Saya berutang Tapi tidak berkemampuan Tapi saya janji Mas Saya pasti bayar Tak lama kemudian Setelah dia pergi Datanglah Pak Ali Dengan kijang tuanya Tanpa basa-basi Langsung saya peluk erat dia Pak Ali Syukron Terima kasih Kata saya Ayo ke dokter Mas Aku bawa fatur Mas Gendong Aska Ajaknya singkat Setelah dua tahun Dihajar musibah Yang merusak keyakinan saya Akhirnya saat itu Saya menyadari satu hal Semua masalah yang saya alami Itu berasal dari diri saya sendiri Hal lain di luar diri saya Hanyalah pelengkap Saya langsung berdoa Maafkan saya ya Allah Ampuni saya Engkau begitu mulia Dan saya selama ini Salah memandangmu Saya sadar bahwa Saya sendirilah Yang harus bertanggung jawab Dan menyelesaikan semua ini Sayalah yang in church sepenuhnya Maafkan saya telah meragukan kuasamu ya Allah Saya memilih untuk berdamai dengan Tuhan Dan saya ingin memulai sesuatu Dengan kesadaran penuh Untuk mengubah nasib saya Menulis ulang sejarah hidup saya Saya mendapat semacam pemahaman Bahwa cara berpikir saya saat itu Tidak bekerja dengan benar Buktinya saya rugi Buktinya saya bangkrut Buktinya semua orang menjauh Artinya saya harus mengubah Cara berpikir saya Harus kemana dan bagaimana Saya bisa mengubahnya Itulah pertanyaannya Tak lama setelah menjual rumah Saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit Suatu sore Tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor Kaca mobilnya terbuka separuh Dia rupanya ingin membuang sesuatu Mungkin sampah Agaknya dia tidak melihat saya Berdiri di sisi jalan tersebut Mungkin karena maghrib Yang pencahayaannya mulai samar Mungkin juga dia tidak fokus Karena sibuk mengumpulkan barang Yang akan dibuangnya Bruk Segumpa kertas jatuh tepat di kaki saya Entah mengapa saya tergerak Untuk memungutnya Mungkin karena saya tertarik Dengan tulisannya yang berwarna merah Mengilat Setelah membuka lipatannya Saya baca kertas itu Yang ternyata merupakan Brosur Millionaire Mindset Training Di Australia Saya merasa aneh dan terkejut Inikah jawaban dari doa Yang saya panjatkan Saya berdiri termenung Rupanya tetangga saya tadi Baru sadar Bahwa sampah yang dibuangnya Jatuh di depan saya Dia pun menghampiri saya Mas Maaf Aku gak lihat Katanya dengan kikuk Loh gak apa-apa Akunya juga lagi ngelamun Gak ngeh Aku baru ngeh Pas lihat brosur ini Kata saya berbahasa basi Sambil menunjukkan Lembaran tersebut Iya Tadi saya dapat dari kantor Tapi sepertinya Gak mungkin saya kesana Bukannya gak butuh Jadi orang kaya sih Tapi harganya itu loh Buat seminggu saja 30 juta rupiah Mending juga buat Modal dagang Kurainya Saya hanya mengangguk-angguk Sambil tersenyum sopan Saya pamit ya Pak Syarif Kata saya Iya mas Maaf ya Tadi benar-benar gak sengaja mas Katanya sungguh-sungguh Gak apa-apa bos Santai aja Kata saya lagi Setelah itu Saya langsung sibuk berpikir Dimana saya bisa cari uang 30 juta Belum lagi uang untuk sanggu keluarga di rumah Sementara saya pergi Yang jelas Saya sudah bertekad untuk berubah Dan saya melihat ini sebagai solusinya Saya percaya itu Singkat cerita Harta terakhir saya yaitu motor tiger Mesin jahit Dan beberapa barang keluarga Saya jual Saya neka terbang ke negeri kangguru Saya menginginkan ilmu tersebut Saya pun berangkat untuk mengikuti Millionaire Mindset Training di sana Dengan harapan bisa menerapkannya Untuk memperbaiki kondisi ekonomi saya di sini Kira-kira sebulan setelah kembali Dari pelatihan selama 7 hari tersebut Ternyata tidak ada perubahan apa-apa Dalam perjalanan hidup saya Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu agak aneh Agak gak kena di logika Kayak gitu doang memang bisa Batin saya Memang benar Saya meragukan dan saya menganalisis Mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut Tetapi saya lelah Keadaan saya masih begitu-begitu saja Saya belum bisa dapat uang lagi Saya belum bisa melunasi tunggakan utang Saya belum bisa mengubah nasib saya Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya Semua itu terjadi hingga di usia 26 tahun Benar Saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan Semuanya mudah Semuanya gampang Pada saat itu Saya bahkan menggampangi proses Saat ini Justru proses merupakan hal yang paling saya hormati Barulah sejak usia 28 tahun Kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa Baik dari masalah pribadi yang personal Masalah spiritual ketuhanan Masalah rumah tangga Masalah parenting Hingga keuangan Di kala saya berpikir laut itu berair tenang Saya memilih mengangkat jangkar Dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan pasti Yaitu ingin sukses Dengan tujuan hanya tahu satu arah Yaitu ke depan Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal Sangat melelahkan Penuh duka, air mata, dan keringat Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai Dalam perjalanan Ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas Satu hal yang saya lupa Saya tidak bawa kompas penunjuk arah Dalam artian, saya mengarungi samudera tanpa ilmu Tanpa petunjuk, tanpa pembimbing Mentang-mentang punya glory from the past Kisah sukses masa lalu Saya merasa bisa melakukan apa saja Inilah biang masalah saya di masa ke depannya Sejak keputusan saya mengarungi samudera Hingga sampailah saya di titik ketika kapal saya Akhirnya karam ke dasar samudera Sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendiri Dengan kebutuhan dasar seadanya Saya hanya bisa diam Merata pun tidak bisa Air mata habis Tenaga tak punya Yang ada hanya nafas di badan Itu pun setiap tarikan nafas terasa sesak Seakan-akan dada ini mau meledak Karena terisi oleh rasa kesal Lelah, marah, dan kecewa Ketika itu saya memutuskan untuk berubah Artinya Saya tidak mau melakukan semuanya Dengan cara yang sama seperti masa lalu Saya harus melakukannya dengan cara yang berbeda Karena itulah saya memutuskan Bahwa saya harus berilmu Agar saya memiliki platform atau fondasi baru Terutama untuk cara saya berpikir Ibaratnya saya bukan hanya perlu belajar Untuk menginstall software baru Tapi OS atau operating systemnya Harus saya reset untuk bisa terhubung dengan software tersebut Sederhananya begini Jika otak kita yang kemampuannya maha dasyat ini adalah hardware pemberian Tuhan Softwarenya kita sendiri yang pasang Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia Itu semua manusia yang install Jadi hardwarenya memang pemberian Tuhan Tetapi softwarenya buatan manusia Mungkin banyak pembaca yang berkerut ketika saya membawa-bawa hal ini Tapi coba saya belikan ilustrasi Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina Akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah, dan pendendang Bandingkan dengan anak yang didorong, dipuji, disayang, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa Sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, fun, banyak senyum, dan vibrasi dirinya disukai orang Yang saya maksud disini adalah Software seseorang diinstall oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya Dan tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas bukan? Bukan sesuatu yang permanen Teman-teman dari bidang psikologi mungkin mengenal ini sebagai sesi terapeutik dalam dunia psikologi Ketika mencari kompas ilmu dan perubahan pola pikir itulah, baru saya sadar Selam ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah Lalu saya mati-matian memberi tip X pada tulisan dalam kertas itu Begitu seterusnya Saya tidak sadar bahwa yang harus saya ubah justru dokumen yang akan di-print Bukan yang sudah di-print Yang salah bukan printernya Melainkan data di dalam komputernya Kalau isi komputernya sudah benar Baik itu software maupun datanya Hasil yang di-print pasti tidak akan salah